Pembohong-pembohong ini ternyata, bukankah sudah saya jelaskan semuanya? Apa yang kalian tanyakan, bahkan sampai saya menawarkan, adakah yang masih belum jelas? Dan kalian mengatakan, yang saya jelaskan sudah cukup. Tapi kan kemarin kita sempat bertanya, katanya jika kita membutuhkan, kita boleh menanyakan kembali. Iya, betul. Iya memang. Tapi dari aroma-aroma yang kalian bawa ini, sama sekali tidak menunjukkan makanan. Iya memang kami tidak mempersiapkan itu, Tuhan Rasa. Jika kau ingin sesuatu datang kepadamu, kau harus merelakan sesuatu itu juga. Ini yang, mohon maafin. Daripada ngomong-ngomong. Iya, Tuhan Raja. Tapi menurut saya, saya manusia, Tuhan Raja adalah bangsa goi. Tentunya dari segi makanan kami tidak tahu. Nah, apa kesukaan dari Guang Raja? Karena kami hanya menurut saya, tidak usah bingung apa yang ingin kau bawa. Kalau memang niat bertemu, seharusnya dirimu itu sudah mempersiapkan dari awal. Kau tahu, saya kelaparan sampai saat ini. Mohon maaf, Tuhan Raja. Seperti ini, Tuhan Raja. Tadi saya di jalan, jadi saya tidak mempersiapkan dari rumah. Saya mau menuju ke sini itu kepikiran tadi di jalan. Karena mengenai Tuhan Raja Jalalun yang mengatakan bahasanya, yang mengetahui kelemahan dari pulung gantung adalah Raja Suka ini. Malam hari ini, kami muter-muter mencari Raja Suka ini. Tapi malah justru kami bingung. Arahnya ke mana? Mau dari mana? Maka dari itu, setelah kami rundingkan, saya putuskan lebih baik saya menanyakan kepada Tuhan Raja Jalalun yang mengetahui semuanya. Jadi, untuk soal makanan, kami tidak ada persiapan kembali Tuhan Raja Jalalun. Saya tanya, dirimu kenyang atau tidak? Tentunya, saya datang ke sini sudah larut malam. Kami belum makan, ya. Kau lapar? Ya, lumayan paslah. Yang masih dalam keadaan kenyang saja, bingung. Apalagi saya yang lapar. Saya akan menjelaskan sesuatu hal yang banyak dengan keadaan perutku kosong. Mungkin saya akan menjadi lebih bodoh dari kalian. Tuhan Raja. Tuhan Raja, begini Tuhan Raja. Jika Tuhan Raja seandainya mau menjelaskan sesuatu, kami pasti akan memberikan hidup kepada Tuhan Raja lah. Makanan. Tuhan Raja sudah memberikan apa yang kami inginkan. Tuhan Raja sudah memberikan apa yang kami inginkan. Tuhan Raja tahu, nanti bisa kami kasih. Tuhan Raja, kau tidak percaya dengan perkataanku. Bismillahirrahmanirrahim. Tuhan Raja, kau tidak percaya dengan apa yang saya ucapkan. Kau beri makanan, akan saya jelaskan. Itu lebih mudah. Dengan keadaan saya kenyang, saya akan lebih pintar. Mas, kopi lagi mas? Tidak, saya tidak mau kopi. Makan. Saya bilang makan. Boleh ada minuman selain kopi. Saya sudah bosan. Kopi, kopi dan kopi. Kau bisa berkata bijak karena kau kenyang. Saya lapar, saya tidak bisa berkata bijak. Saya mau menanyakan dulu ke Tuhan Raja. Apa yang kau tanyakan? Adanya Tuhan Raja dipilih menjadi Raja, tentunya bukan dari manusia. Sembarangan. Memang seperti itu. Menurut saya, prinsip saya, di mana Tuhan Raja dianggap menjadi Raja melalui proses tempaan-tempahan hidup yang sangat luar biasa. Itu yang terjadi kepadaku. Apa ya, Tuhan Raja, kebijaksanaan hanya bisa dikebus dengan sebuah makanan? Ya, aku katakan demikian. Karena perlu mu kenyang. Mungkin ya, Tuhan Raja. Kau tidak tahu apa yang dirasakan oleh makhluk yang kelaparan. Kau tahu. Saya sudah menahan ini bertahun-tahun karena pertapaan. Saya meminta kepadamu dalam bentuk yang baik. Karena saya tidak sampai mencuri. Bahkan kau tidak mau membuat saya menjadi lebih baik saat ini. Dan kau justru membuat saya lebih buruk dengan banyak pertanyaan yang kau lontarkan kepadaku. Bukan seperti itu. Ya, Tuhan Raja. Tuhan Raja. Ini yang dikatanya kamu mencuri, Pak Nussel. Tuhan Raja. Ya, seperti ini ya, Tuhan Raja. Apa yang ingin Tuhan Raja makan? Oh ya, semuanya banyak. Dengan keadaan saya yang dulu menjadi Raja, sampai saya harus jadi makhluk seorang diri seperti ini. Sangat jauh perbedaannya. Saya merindukan makanan-makanan kerajaan pada zaman dulu. Jika Tuhan Raja meminta sebuah makanan dalam bentuk persembahan atau hanya sekedar dimakan? Saya dimakan. Saya lapar. Saya tidak akan mengemis jika ada cara yang lebih baik. Karena sampai saat ini saya tidak memiliki kedidayaan. Saya tidak bisa mencari makanan sendiri. Dan kemudian, apa mungkin saya harus minta tolong kepada orang untuk mencuri? Setelah ini, Tuhan Raja ikut dengan saya. Bagaimana? Intinya, kalian tidak memiliki modal untuk menembus pertanyaan ini. Tuhan Raja. Ayolah Tuhan Raja. Eh, Pak. Apa itu, Pak? Kemana, kemana Tuhan Raja? Itu yang lagi bertanya ini. Kalau hidup sekedar makan, Tuhan Raja. Babi hutan pun makan, Tuhan Raja. Pak, gendom itu yang dibantah, nak. Tapi justru bukan makanan yang kita cari kemanfaatkan kita terhadap makhluk lain. Bukan seperti itu, Tuhan Raja. Kalau hidup sekedar makan, itu masih bisa makan. Tidak rasai hidup. Sekedar hidup tidak bisa makan. Ya, kan sudah dikasih keringanan, Tuhan Raja. Nanti setelah ini, Tuhan Raja bisa ikut kami. Nanti kita kasih makanan. Kenapa kalian masih keras sekali untuk mengetahui tempat di mana Raja Sukahai ini? Ya, karena informasi yang kita dapat, satu-satunya yang mengetahui kelemahan pulung gantung dan mata perak itu kan Raja Sukahai ini. Kalian apakah benar-benar ingin memberantas semua itu? Saya tanya dalam ketulusan hati saya. Loh, dari saya kita ke sini kan itu serius. Yang pertama, Tuhan Raja, banyak korban dari bangsa goib maupun bangsa kan manis. Ya, siapa tahu Tuhan Raja, Tuhan melalui tangan saya bisa mengembalaskan itu semuanya. Tuhan Raja, Tuhan Raja, ayolah Tuhan Raja saling membantu. Tuhan Raja, apalagi Tuhan Raja kemarin katanya bilang mau membalaskan itu. Tentu, tidak itu akan selalu ada jika kalian mau mengembanginya. Baiklah, baik. Ada satu saran. Saya akan memberitahukan di mana tempatku. Kuh, Sukahai ini berada. Jangan ingin cerahkan. Kalian harus menawati tempatku. Sebagai pembuktian, kalian benar-benar tulus untuk berkorban. Nah, siap. Ini kalau siap, bang. Ya, siap. Kami siap. Yakin. Ini berat. Loh, bareng-bareng jujung. Jalok kuat. Ringan. Mundur lah. Terlebih dahulu. Mundur, mundur, mundur. 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 Kenapa aku mundur, Bu? Mundur, mundur. Kau mundur. Mundur. Udah mundur semua. Disini, Udah mundur. Mundur. Udah mundur semua, Tuan Raja. Saya akan mempersiapkan tantangan itu terlebih dahulu. Dengan benda seadanya. Baiklah. Sini Sini. Saya telah menentukan suatu hal di mana kalian tidak boleh keluar menawati aliran air itu atau menembus seorang orang itu karena tempatan tangannya memiliki batas. Saya sudah menyiapkan.